Rumpah 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 Tak kusangka kawasan ini sangat indah. Dibur lombak kecil dan rio nelayan mengingatkanku tentang cerita mutia, sahabat pena yang berkisah tentang megahnya sejarah telur berpantai teduh ini. Kata ayah, dulu kota Loksmawe kota dagang, kota kecil yang lebih awal maju dari kota dan kebupaten lain di Aceh. Eksplorasi gas bumi dan minyak membuat kota kecil ini mendunia. Cadangan gasnya besar sekali dan menjadi modal pembangunan Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 telah menonton! Terima kasih 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 telah menonton! Khan Bandar atau orang kaya kapal. Beliau hidup pada masa Kesultanan Islam Sambadapa saya yaitu pada pemerintahan Sultan Al-Malikus Salih atau Sultan Malikus Salih. Mungkin kita beranjak dari sini untuk komplek makam Mu'alim Ahmad Taufik. Pemilik makam ini bernama Mu'alim Ahmad Taufik artinya itu navigator atau ahli pelayaran. Untuk epitafnya sendiri yang memuat nama itu ada pada baris kedua di Kepala Nisan. Perjalanan kemarin sangat melelahkan. Namun semuanya semakin membuka mataku bahwa temuan-temuan artefak terkini mulai menguat misteri peradaban maritim kuno yang belum tercatat di buku-buku siswa. Nah hari ini aku dan si cantik mutia meneruskan perjalanan ke situs Kesultanan Islam Samudera Pasai. Sultan Islam pertama di Nusantara yang memimpin kerajaan di pesisir utara Aceh. menguasai sebagian besar pulau Sumatera hingga ke daerah jiran Malaysia. Jadi Kerajaan Sumatera ataupun Samudera Pasai yang terkenal hari ini menjadi pusat keilmuan dan kebudayaan pada masa itu. Teluk Samawi ataupun Lok Semawi menjadi tempat keramaian di awal-awal mula. Bahkan jauh sebelum satu kekuatan politik berdiri yaitu Kerajaan Sumatera berdiri. Di mana sebagai komoditi pasar dunia yang disebutkan hari ini yaitu garam ataupun sirah. Dari awal kata yaitu Syam Talira artinya lembah tanah mengandung garam dan darah ataupun layarah di sini tempatnya. Memang sekalipun garam tersebut itu jarang disorot oleh para ahli dan para peneliti. Tapi di mana yang membawa pelaut Pulau Persia ke pesisir utara Sumatera itu justru kebutuhan pasar dunia terhadap garam kala itu. Hingga dalam rangka pencarian komoditi itulah mereka itu telah menemukan sisi timur daripada Pulau Sumatera. Dan kemudian mereka abadikan untuk menjadi satu sebutan tempat yang namanya itu Syamad Dara Syam Talira. Kemudian berubah itu kepada yang namanya Sumutra ataupun Sumatera. Karena ingin memenuhi kita rasa bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa komunikasi dunia dan semulia-mulianya bahasa. Menurut hasil pemeriksaan badan riset standarisasi Indonesia garam lapang kandungan NACL-nya 99,14 persen dibandingkan daerah yang lain hanya 85 persen termasuk Madura sebagai penghasil garam terbesar di Indonesia. Kelebihan garam lapang kita konsumsi tidak gondokan ketika tidak diberikan tambahan neodium karena kandungan NACL tadi sudah mencapai 99,14 persen dan tidak juga pahit seperti daerah-daerah lain. Letak laut Aceh Utara itu mempunyai kedalaman dan kelembapan tempatnya. Itu salah satu yang mempengaruhi garam kita itu menjadi garam yang terbaik. Kohnon di tempatku berdiri ini adalah pertapakan kerajaan yang mampu berdiplomasi hingga ke Turki Usmani dan dinasti Abbasiyah. Bangunan megah dengan tonggak-tonggak kayu terpanjang kuat. Dari sinilah para raja dan ratu mengendalikan laguna agar tak berhenti berdenyut. Kebutuhan rempah-rempah di Cina sangatlah banyak. Karena kita tahu rempah-rempah itu adalah bumbu masakan ataupun bumbu ramuan minuman yang membuat tubuh menjadi hangat. Daerah-daerah yang beriklim dingin itu sangat membutuhkan rempah-rempah. Lada di Aceh ini ditanam mulai dari pinggiran laut sampai ke gunung dan bukit-bukit. Terbentuklah yang namanya senebuk-senebuk lada. Produksi lada yang sangat banyak ini membuat Aceh mampu menjadi monopoli bagi perdagangan lada jalur rempah pada saat itu. Pelayaran atau perdagangan yang terjadi sebelum samudera Pasai lahir itu bisa dirujuk pada satu buku yang berjudul Negeri-negeri di Cina Selatan berbahasa Armenia pada abad ke-12. Yang menarik dari naskah itu adalah tercatatnya satu toponim Teluk Samawi. Nah, toponim ini menarik ada perkampungan besar di mana para pedagang yang melalui Selat Malaka ini mereka naik perahu kemudian mereka singgah di Teluk Samawi ini lalu membentuk satu komunitas yang besar. Jadi ada semacam tempat pertemuan pertemuan para pedagang dia dijuluki sebagai pelabuhan besar dan ramai. Naskah dari Jokua pelancong dari Cina mencatat ada satu tempat bernama Chinmai nah, Chinmai dalam bahasa Cinanya yang artinya Samui atau Teluk Samawi. Nah, apa yang dikatakan sumber ini pada abad ke-13 tempat ini adalah tempat pengerajin emas dan perak. Pada tahun 1290 Marco Polo memasuki Nusantara bersama dengan orang-orang di atas kapal sekitar sekitar 200 orang itu harus tinggal di pulau kemudian supaya jangan diganggu oleh para suku suku tradisional di situ dia menggali parit sampai ke pinggir pantai. Lokasi yang dimaksud oleh Marco Polo itu sebenarnya adalah Samui atau Loxemawi bukan perkiran orang-orang selama ini yang dimaksud itu adalah Samudera Pasai. Yang menarik dari catatan Ibnu Batuta adalah peristiwa besar yang menyebabkan Sumatera dari Loxemawi itu berpindah ke posisinya Samudera Pasai saat ini. Loxemawi atau Loxemawi ini tidak berusia panjang karena bandar ini mengalami perubahan yang cepat baik dikuasai ataupun barangkali ada bencana yang menimpa di akhir-akhir perannya sebagai bandar internasional sehingga catatannya hilang. Ketika Kerajaan Samudera Pasai berdiri 1297 maka Loxemawi ini sudah tidak disebutkan lagi. Kalau bicara kondisi kekinian banyak yang bilang bahwasannya kebudayaan di Loxemawi ini sudah terkikis tapi sebenarnya enggak karena kebudayaan yang dijalankan masyarakat itu berkembang sesuai dengan apa yang fungsional bagi kehidupan mereka. Nah yang terkikis itu tradisi kemudian kesenian kemudian ritual dan adat istiadat lainnya. Akses terhadap informasi itu kan sudah semakin terbuka luas. Setiap nilai-nilai baik itu yang datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri itu semua hadir kehadapan kita dekat dengan kita melalui alat kecil yang namanya gadget. Nah di situ setiap orang termasuk masyarakat di Loxemawi bisa mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda yang sebelumnya belum pernah mereka pelajari. Nah ketika mereka bersentuhan dengan dunia luar itu setiap nilai-nilai kebudayaan bercampur dan itu juga semakin merubah dan semakin mengikis nilai-nilai tradisional yang dijalankan masyarakat di masa lalu. Dampaknya seperti yang kita lihat hiburan masyarakat di masa lalu dan masa sekarang berbeda. Kalau dulu orang main layangan orang main congklak orang main semapa dan sebagainya sekarang orang mainnya media sosial yang namanya kebudayaan itu kan sama seperti manusia dia punya daur hidup dia lahir dia tumbuh dia berkembang dan pada masanya dia akan mati nah ketika dia mati itu akan sulit untuk menghidupkannya kembali nah tugas kita sebagai generasi saat ini itu mendokumentasikan sebanyak apapun mencatatkan baik itu dalam hal dalam bentuk kajian dalam bentuk video dokumenter atau dalam bentuk fotografi seperti itu nah fungsinya apa mungkin kita yang sekarang belum bisa memahami kearifan nenek moyang kita di masa lalu tapi ketika kita dokumentasikan itu dengan baik itu mungkin akan bisa mengungkap apa sih kearifan yang dijalankan di masa lalu dan mungkin saja itu bisa menjadi jawaban atas persoalan yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang perjalananku di tanah indah itu berakhir walau hanya beberapa hari banyak hal baru yang kutemukan sejarah budaya dan kemegahan yang tertimbun di sini harus digali terima kasih Mutia cerita dan kisah kita akan kubagikan di Jakarta agar mereka tahu Aceh dan Telok Semawi pintu jalur rempah dunia Loksemawe ini masa lalunya itu sangat strategis saya percaya di Telok Semawi ini menyimpan tinggalan kapal-kapal tenggelam periode abad 10 11 12 13 yang menunjukkan bahwa ada potensi arkeologis yang luar biasa yang bisa menjadi satu karakter bagi masyarakat Kota Loksemawe nah sekarang data-data tersebut mau diapakan tanpa dukungan dari pemerintah dan masyarakat upaya penemuan jati diri melalui benda-benda yang tenggelam di Telok Semawi itu tidak akan bisa pernah ditemukan karena ada satu keping sejarah yang hilang terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton